Intro Steven Kostanski kembali dengan karya terbarunya, yaitu film yang berjudul Siko Goreman atau yang disingkat PG. PG sendiri merupakan sebuah film horror komedi yang seru dan ada sedikit kelucuan di dalam adegannya. Film ini ditulis dan sekaligus disutradarai oleh Kostanski itu sendiri. Ia merupakan seseorang yang memiliki passion pada special effect dan makeup tradisional, maka tak heran kalau film ini menghadirkan banyak sekali monster serta adegan yang luar biasa kreatif. Film ini dimulai dari sepasang adik kakak yang bernama Mimi dan Luke. Mereka tak sengaja menemukan sebongkah kristal merah bersinar yang terkubur di halaman belakang rumah mereka ketika sedang memainkan bola yang mereka ciptakan sendiri. Kristal yang merupakan artefak alien purba tersebut, terpasang pada semacam peti dengan konfigurasi rumit yang secara kebetulan berhasil dibuka oleh Mimi. Menurut peraturan mereka berdua, siapa yang menemukan sesuatu adalah pemiliknya. Maka Mimi merupakan pemilik sah dari harta karun tersebut. Namun ada hal yang tidak mereka ketahui, kristal tersebut merupakan sumber kekuatan utama dari satu makhluk kosmik paling jahat yang pernah ada, yang juga ikut dikuburkan di dalam peti itu. Monster tak bernama ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu menghancurkan alam semesta. Sudah sejak lama monster tersebut dipenjara dalam peti yang dikunci dengan batu kristalnya sendiri, peti penjara itu dikuburkan di planet bumi oleh para pahlawan galaktik yang berhasil menangkapnya di masa lalu. Saat kristal merah itu diambil oleh Mimi, monster ini terbangun dan terbebas dari penjaranya. Tetapi monster ini memiliki kelemahan, kalau batu kristal merahnya dikuasai oleh seseorang, sang monster otomatis akan menjadi budak orang tersebut, dan suka tidak suka harus menuruti segala perintahnya, kecuali kalau sang monster berhasil merebut kembali kristal merah miliknya. Nah, itulah sedikit sinopsis film psikogoreman yang telah rilis tahun 2020 lalu. Selengkapnya bisa kamu saksikan sendiri keseruan filmnya di situs-situs penyedia streaming film. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Sekian, terima kasih.